Intro Jumpa lagi di dunia meong Intro Turkis Angora adalah salah satu ras kucing domestik alami tertua. Ras ini berasal dari Ankara, Turki. Kucing ini sangat populer dan terkenal di Indonesia. Secara sederhana, ras kucing ini juga dikenal sebagai Angora atau Kucing Ankara. Turkis Angora adalah ras kucing alami yang sangat tua dan salah satu ras yang tertua di dunia. Berabad-abad lamanya, kucing Angora mengalami seleksi alam di daerah pegunungan Ankara. Iklimnya yang sedemikian rupa, membuat tubuhnya kuat dan bulunya berkembang menjadi panjang. Angora adalah ras kucing yang tidak diketahui dari mana asal terbentuknya. Teori lainnya mengatakan Angora berasal dari kucing liar Afrika, yang dijinakan oleh suku Tatar. Keturunan kucing liar Afrika dipercaya dibawa ke Turki oleh para pedagang Mesir pada zaman peradaban Mesir kuno. Kucing Angora ini, di Turki, sering dikaitkan dengan beberapa mitos dan legenda. Salah satu legenda yang amat populer adalah kucing Angora milik Nabi Muhammad SAW dikisahkan, Mueza, nama kucing tersebut, sedang tertidur lelap di atas jubahnya. Ketika Nabi akan bergegas untuk sholat, beliau tidak ingin mengganggu kucingnya, sehingga kemudian memotong sebagian jubahnya, agar kucing tersebut tidak terbangun dan terganggu. Kemungkinan lain, Angora telah ada di Eropa sejak zaman Perang Salib. Pada saat itu, tentara-tentara Perang Salib pernah membawa kucing berbulu panjang ketika kembali ke Eropa. Begitu juga pada abad ke-16, seorang sarjana Perancis, yang bernama Nicolas Claude Fabry de Paris, membawa beberapa ekor Angora bersamanya dari Ankara ke Perancis. Dikemudian, mulai mengembang biakan kucing tersebut dan memberikan anak-anak kucingnya kepada para bangsawan sebagai hadiah dan kehormatan. Salah satunya, kepada Kardinal Recelli. Pada abad itu juga, Angora pertama kalinya dijual kepada orang-orang kaya di Perancis dan di Inggris oleh Sultan Turki. Angora semakin dikenal di Eropa ketika Raja Louis XV dan Maria Antonia memelihara seekor Angora. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa Maria Antonia sangat mencintai kucing Angoranya, sehingga ia mengirim kucingnya melalui sebuah kapal-kapal yang juga digunakan untuk pelariannya ke Amerika Serikat pada masa Revolusi Perancis. Pada tahun 1620, seorang penjelajah Asia berkembangsaan Italia, Pietro de la Valle, juga mendarat di Turki dan kemudian kembali ke Roma dengan membawa tujuh pasang kucing Angora. Ia kemudian memberikan kucing-kucing tersebut kepada para bangsawan Romawi. Turki Angora adalah kucing yang menyukai kebersihan, sehingga mereka harus dimanikan secara rutin dan kandangnya harus bersih. Angora memiliki bulu yang panjang, sehingga membutuhkan perawatan lebih dari cara menyisir bulunya setiap hari. Dengan menjaga kebersihannya, Angora dapat terhindar dari berbagai penyakit. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Ikuti terus Dunia Meong di video lainnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.